Hai semuanya selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini aku akan berbicara tentang lafsu Matius 5 ayat 27-28 dikatakan Kamu telah mendengar firman jangan berjinah Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya sudah berjinah dengan dia di dalam hatinya Bukan hanya ketika kamu tidur dengan seseorang di luar pernikahan Kamu telah melakukan perjinahan Tetapi jika kamu juga berpikir untuk melakukan perjinahan di dalam hati Maka kamu telah melakukan perjinahan juga Kenajisan seksual dimulai dari keinginan hati Perlu kita garis bawahi bahwa keinginan penuh nafsu dan perbuatan penuh nafsu adalah dua hal yang terpisah Memandang dan bernafsu terhadap seseorang adalah keinginan penuh nafsu Namun melakukan perjinahan atau perjabulan merupakan perbuatan penuh nafsu Jadi keinginan dan perbuatan adalah dua hal yang terpisah dan berbeda Nah hal ini sama aja udah berdosa Tetapi keduanya berbeda Alasan keduanya berbeda adalah Konsekuensi yang satu lebih besar daripada yang satunya Walaupun keduanya sama-sama berdosa Jadi jika kamu berjinah secara fisik Maka kamu telah mengikatkan diri kamu dengan orang yang kamu tiduri Kamu telah menjadikan diri kamu menjadi satu dengannya Karena ada hubungan fisik Dan ini akan menimbulkan hubungan spiritual atau rohani juga Atau bisa dikatakan kamu telah menyatu dengannya di alam roh Hal ini juga udah pernah aku bahas di video aku sebelumnya Nah di sisi lain Kalau mereka cuma memikirkan berjinah di dalam hati Maka hal ini hanya akan merusak hatimu aja Dan gak akan menghubungkan kamu dengan siapapun Alasan mengapa sangat penting untuk memahami hal ini adalah Karena ada orang yang menghalangkan dosanya dengan bilang Ah saya udah berjinah dalam hati saya Mendingan saya berjinah juga secara fisik Lalu kamu akan terus menerus berjinah secara fisik Jangan dan jangan pernah lakukan hal itu Jika kamu melakukan perjinahan di dalam hati Kamu telah berdosa Dan pastinya ada konsekuensi dari dosa itu Tetapi jika kamu terus melakukan jinah secara fisik Itu merupakan dosa yang sama sekali berbeda Perjinahan bukanlah suatu permainan Dengan perjinahan maka kamu menghancurkan sebuah hubungan Kamu menghancurkan sebuah pernikahan Kamu pasti udah banyak melihat kasus Seorang pria mengacaukan pernikahannya karena perjinahan Lalu mencoba untuk mendapatkan istrinya kemana Kamu melihat kasus Jika gak banyak istri yang bisa mempertahankan suaminya Yang udah berjinah dengan perempuan lain Kamu juga udah melihat kasus Banyak pria melakukan kekerasan Bahkan sampai pembunuhan Karena didapati istrinya berjinah dengan pria lain Begitu kamu mulai melakukan perjinahan Maka akan sangat sulit untuk berhenti Contoh nyata Ada seorang wanita yang sangat setia Sama pacarnya sejak SMA Setelah itu mereka pelia di tempat yang berbeda Dan keduanya masih setia satu sama lain Hingga pada akhirnya mereka menikah Menikahnya itu selalu sekulia Dan selama sembilan tahun pernikahan mereka Wanita ini masih setia Sampai akhirnya wanita ini melakukan perjinahan Satu kali Hanya satu kali Berjalannya waktu Dia masih melakukan perjinahan Dan terus selama bertahun-tahun Namun di sisi lain sebenarnya Wanita ini juga udah berjuang Untuk bisa lepas dari perjinahan ini Jadi masih diantara ingin melakukan jinah Namun ingin juga untuk mengakhirinya Jangan beri kesempatan perjinahan Begitu kamu membuka pintu Percayalah iblis akan melakukan semua yang dia bisa Untuk membuat dosa itu menjadi benteng Ingat saat benteng itu sudah kuat Maka akan sulit untuk dihancurkan Dan begitu iblis mempunyai benteng dalam hidup kamu Dia gak akan pergi tanpa perlawanan Karena dia gak akan menyerahkan wilayahnya Bagi kamu yang yakin bisa menjalani kehidupan pergaulan bebas sebelum menikah Apa yang membuat kamu berpikir bahwa Kamu akan bisa mengendalikan diri kamu ketika kamu udah menikah Hanya karena kamu udah menikah Bukan berarti kamu mendapatkan kekuatan untuk pengendalian diri Jika kamu melakukan pergaulan bebas sebagai seorang wajang atau single Kemungkinan besar kamu akan melakukan pergaulan bebas ketika kamu udah menikah Karena hal ini kayak udah menjadi kebiasaan kamu untuk meneruskan jina dengan si A, si B, si C, dan lainnya Terus sekarang kamu akan menikah dan tiba-tiba kamu punya pengendalian diri Hidup tuh gak berjalan seperti itu Jangan membohongi diri kamu sendiri Perlu diketahui bahwa dagingmu akan tetap mengingat gaya hidup berjinah dengan siapapun di masa lalu kamu Kecuali kamu benar-benar sudah bertobat, hidup baru, dan selalu bersekutu dengan Tuhan setiap hari Hal ini bisa membuat gak ada lagi otak Di istilahnya di pikiran kamu tuh untuk melakukan jina Itu tuh udah gak ada lagi Jika kamu mempunyai masalah dengan perjinahan dan percambulan Itu semua bermula tuh dari hawa nafsu Dan hawa nafsu itu sudah menghancurkan lebih banyak nyawa dari yang bisa kita bayangkan Tuhan nafsu akan menghancurkan orang-orang di sekitar kamu dan diri kamu sendiri tentunya Di sini aku bukan khutbah untuk memetuk jika kamu udah berjinah Dan bukan tugas aku juga untuk memetuk Dan aku juga gak berhak untuk memetuk ataupun menghakimi kamu Apa yang aku katakan hanyalah tentang sebuah kebenaran Dan kebenarannya adalah kamu harus memperlakukan lafsu sebagai musuh Salah satu konsekuensi terbesar dari mengejar kenikmatan seksual adalah Membawa kamu pada pengambilan keputusan yang buruk dan gak maksud akal Jadi jangan pertaruhkan keluarga kamu Jangan pertaruhkan masa depan kamu hanya demi kenikmatan sesaat Prioritaskan keluarga kamu Perjinahan atau perselingkuhan gak sebanding dengan keluarga kamu Ingat nafsu itu bersifat menipu dan dosa Dosa ini mempunyai kemampuan untuk membodohi orang-orang Untuk membuat mereka berpikir bahwa mereka telah berhasil mengatasi dosa tersebut Itu sebabnya kita harus benar-benar mengakui dosa itu dihadapan Tuhan Dan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan Karena walaupun udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun berlalu Namun dosa itu tuh masih menunggu Iblis itu sabar loh menunggu untuk kamu melakukan dosa itu lagi Dosa itu sabar itulah sifat dosa yang menipu Ia akan menidurkan kamu ke dalam rasa aman yang palsu Sebuah rasa aman bahwa kamu gak perlu terlalu rajin Untuk menjaga diri dari dosa jina itu lagi Dan seiring berjalannya waktu Kamu mulai menurunkan kewasfadaan Dan percaya bahwa kamu itu sudah bisa mengatasi dosa ini Dan ketika keadaan udah tepat Dosa itu akan datang lebih kuat lagi Dan membiarkan kamu jatuh ke dalamnya Jatuh ke lubang yang sama Jatuh ke dosa yang sama Maka dari itu Mengatasi nafsu dalam hati adalah kunci Untuk memberantas permasalahan percabulan dan percinahan Manusia gak akan panah terbebas dari perbuatan maksiat Sampai hatinya bersih Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang Berkunjung ke channel Darwina Krisandi Kiranya tubuh jiwa dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye bye see you in the next video Sub indo by broth3rmax